Kalau bicara pendidikan, jangan contohin Finland, jangan contohin Singapura. Mereka penduduknya 5 juta, income per kapitanya 70 ribu. Kita penduduk 280 juta, income per kapitanya 4.500. Jauh sekali. Jadi kalau bicara pendidikan di sana, mau merdeka, silakan. Karena mau bicara kimia, ada lab-labnya. Mau bicara fisika, ada labnya. Mau olahraga, ada alat olahraganya. Mau apa ada semuanya. Di Amerika, di Singapura, di Finland, apalagi. Tapi kita belajar dari India. Bisa belajar dari China, dari Korea. Kenapa India, hampir semua perusahaan besar di Amerika, CEO-nya dari orang India. Mau Microsoft, mau Twitter, dari India semua. Nanti wakil presiden yang menjadi presiden Amerika, Mohd Mela, Kongkongala, Haris. Itu ibunya India. Perdana Menteri Inggeris dulu India. Wali kota London di India. Berarti asansing di sana, di India itu pendidikan hebat. China, kita belajar ke sana. Jadi nanti Pak Sengjen, kalau kirim orang, studi banding 4 DPR, jangan ke Finland, jangan ke Sweden, tidak ada gunanya itu. Mimpi saja di situ. Pikir di China, pikir di Korea, pikir di Jepang, pikir di India. Dan, apa inti di sana? ujian nasional. Anda boleh lihat di sana, kalau waktu ujian ini. Inilah saya konservatif. Anak itu, kita ini, kita semua prasekolahan. Kapan kita belajar? Kan kalau mau ujian? Ya kan? Kalau tidak ada ujiannya, kapan belajarnya? sebuah kamus merdeka, apa merdeka? Tidak merdeka saja tidak belajar, apalagi merdeka. Di bantai kiri kan? Tidak saya bilang. Kita konservatif saja, kan menghadapi 70 ribu siswa. Bagaimana Anda merdekakan 70 ribu siswa? Tidak mungkin itu. Mau, jangan tiru satu sekolah di sini, cikal atau apa-apa, jadi bikin kuduk-kuduk merdeka, tiba-tiba seluruh Indonesia mau diperdekakan. kuduk-kuduk merdeka. You know what? Akibatnya beginilah. Dia Cina, dia India. India itu orang kementaraan, kalau biar aja dulu, saya bilang biar aja, dan lain-lain itu. Stres kalau menikah, berapa sih? Stres paling tinggi, 1%. Tapi lebih stres lagi kalau tidak ada kerjaan. Kita memang luar biasa ini. Bikin SMK. 15.000 SMK sekarang di Indonesia. 10.000 sastra, 5.000 pemerintah. Tapi 75% KD dalam panggol di tamatan SMK. Siapa panggol boleh tanya, siapa panggol boleh tanya, siapa panggol di kotak mana Pak? SMK. 75% dari 4 KD, 3 tamatan SMK. Itu artinya, yang mana salah? Ekonomi salah atau pendidikan salah? Dua-duanya salah. ekonomi kita tidak berkembang, akhirnya mereka sekolah SMK tidak ada kerjaan. Atau, mereka tamat asal tamat, sehingga tidak bisa bekerja dengan panggol ekonomi. Jadi itulah, yang terjadi kemudian, dari sisi pandang kita semuanya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.